Warga Net Korea Selatan sangat kesal dengan penampilan tim kebanggaannya usai dikalahkan Timnas Indonesia saat berjumpa di delapan besar Piala Asia AFC U23. Pertandingan Timnas U23 melawan Korsel pada Jumat 26 April 2024 dini hari tadi berhasil mengantarkan Indonesia ke babak semifinal. Indonesia dipastikan melaju ke babak semifinal setelah menang dari Korsel 11-10 pada babak adu penalti. Kedua tim sempat bermain imbang 2-2 selama waktu normal dan tambahan sehingga adu penalti pun dilakukan sebagai penentu dari laga tersebut. Kekalahan Korsel membuat tim negeri Gingseng gagal melaju ke Olimpia de Paris 2024. Diakui Sinteyong, ini menjadi laga tersulit baginya karena anak asuhnya harus berhadapan dengan Timnas Negaranya Korea Selatan. Usai kemenangan Garuda Muda diadu penalti, membawa Indonesia ke laga semifinal Sinteyong banjir hujatan dari sejumlah warganet Korsel dan menyebutnya sebagai pengkhianat. Berikut beberapa kekesalan warganet Korsel yang dikutip dari media sosial Twitter atau X pada Jumat 26 April 2024. Ada pun pertandingan Indonesia melawan Korsel, bergulir di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha Qatar, Kamis 25 April 2024. Media Korsel pun menggambarkan bahwa pasukan Sinteyong seperti petarung yang terus maju meski menerima berbagai pukulan telak. Secara penciptaan peluang, pasukan Indonesia besutan Sinteyong memang unggul jauh atas Korsel arahan Wan Sung Hon. Lebih lanjut, sepanjang 120 menit bertanding, Timnas U23 Indonesia menciptakan total 21 tembakan dengan 5 di antaranya tepat sasaran. Terima kasih telah menonton!